Kota Serigala Jilid II. Lenyaplah sisa-sisa keberanian Seng Liuk melihat nasib saudara seperguruannya. Persetan dengan nama baik perguruan, nyawalah urusan nomor satu. Cepat dia putar tubuh untuk mengambil jurus langkah seribu. Namun Li Ugin lebih cepat melompat dan meluncurkan cambuknya lagi, membelit leher korbannya lagi, menyentak lagi. Dan satu nyawa murid Kim Jiok Bun amblas. Semuanya berlangsung serba singkat. Jantung Yotiat hampir berhenti berdetak melihat kemahiran membunuh dari teman lamanya itu. Terasa ada hawa dingin merayapi punggungnya. Namun melihat Li Ugin telah menggulung kembali cambuknya, permainan cambukmu jauh lebih hebat dari 10 tahun yang lalu, loji. Luar biasa. Kedua tikus. Sombong dari Kim Jiok Bun ini bisa kau habisi begitu cepat. Terima kasih. Loji, tidak percuma kau menyandang julukan Hang Au Jiat Pian, cambuk maut pencekik leher. Di kegelapan malam, apalagi di bawah bayangan caping lebar itu, sulit melihat bagaimana wajah Li Ugin menanggapi sanjung puji itu. Mungkin bisa ditebak dari suaranya yang tetap datar tanpa perasaan, lo si, si keempat, aku memang mencarimu karena ku pikir sudah tiba saatnya kita berkumpul kembali. Kita berempat. Lalu kita satukan sobekan-sobekan peta itu, dan kita gali harta karunnya. Apakah kau sependapat? Jelas sependapat, sahut Yotiat bersemangat, tapi tiba-tiba semangatnya mengendor dan suaranya jadi terdengar ragu-ragu. Tetapi, apakah keadaan di luar sudah betul-betul aman? Pihak Kim Jiok Bun dan pihak-pihak yang bersimpati kepada mereka, masih saja terus mengingini batok kepala kita. Lo si, kalau kita tunggu sampai betul-betul aman sambil terus bersembunyi, maka kita harus menunggu sampai kiamat. Kita harus berani menyerempet bahaya supaya bisa segera menikmati harta itu. Toh orang-orang Kim Jiok Bun ternyata bukan dewa-dewa yang tak terkalahkan, Li Ugin berkata sambil menunjuk dua mayat murid-murid Kim Jiok Bun. Yotiat mengangguk-angguk. Benar juga omonganmu. Tapi supaya peta bisa disambung-sambung menjadi lengkap, kita harus lebih dulu menemukan Loto A, si tertua, dan Lo Sem, si ketiga. Bagaimana? Kita akan mencarinya. Apakah kau tahu di mana kira-kira mereka berdua sekarang? Sayang, aku pun tidak tahu. Sepuluh tahun aku tidak berani meninggalkan kampung keparat ini biarpun hanya selangkah. Ah, tidak apa-apa, kita bisa mencarinya perlahan-lahan. Yang penting, seperempat lembar peta yang harus kau simpan itu, apakah masih ada padamu? Saking bersemangatnya membayangkan harta karun itu, Yotiat sampai tidak menangkap perubahan nada suara Li Ugin yang lebih dingin dari semula. Sambil menepuk-nepuk kantongnya, Yotiat menjawab, di sini, di kantongku. Selama 10 tahun lembaran kulit tidak pernah terpisah dari tubuhku, biarpun cuma sedetik. Li Ugin tiba-tiba terkekeh menyeramkan, katanya, kalau begitu ya kebetulan. Jadi aku tidak usah mencari-cari di gubukmu yang bau itu. Loji Yotiat terkesiap karena merasakan gelagat buruk, dan tahu-tahu dilihatnya seutas cambuk meluncur dan membelit leharnya. Dengan dingin tanpa ampun, Li Ugin menyendal cambuknya, dan jatuhlah korbannya yang ketiga malam itu. Demikianlah nasib Yotiat, tokoh keempat dari Leng San Suoke. Ternyata begitu dekat jarak antara harapan hidup yang luap-luap, dengan sang maut yang menerekam tanpa permisi. Loji Yotiat terkesiap karena merasakan gelagat buruk, dan tahu-tahu dilihatnya seutas cambuk meluncur dan membelit leharnya. Sambil menggulung kembali cambuknya, Li Ugin bergumam sendirian, jangan khawatir. Arwahmu takkan lama sendirian. Kalau Lotoa dan Losem sudah kutemukan pula, akan segera kukirim pula mereka kepadamu, agar kalian bertiga bisa omong-omong. Sedang soal harta karun itu, biar aku yang uruskan untuk kalian. Lalu ia berjongkok menggeledah mayat Yotiat. Diketemukannya lembaran kulit itu, berbau apek keringat dan arak, namun Li Ugin tersenyum melihat gorsan-gorsan di atas kulit itu masih terbaca. Lalu dikantonginya benda itu. Selesai. Ia pun melangkah pergi meninggalkan tiga sosok mayat yang bergelimpangan di antara batang-batang ilalang yang gemerisik terguncang angin malam. SF. Mula-mula murid-murid Kim Jiok Bun memandang rendah Yos Yau Hau, lalu tersinggung karena Yos Yau Hau tidak menunjukkan sikap gentar terhadap nama Kim Jiok Bun, lalu heran karena dua saudara seperguruan mereka dikalahkan, dan akhirnya marah lalu mengeroyok Yos Yau Hau. Akhirnya Toh Nafsu membunuh menempati urutan paling atas, lebih atas dari martabat perguruan segala. Mengeroyok maunya untuk melampiaskan penasaran. Tapi setelah mengeroyok pun malah tambah penasaran, sebab setelah peluhan jurus lewat, mereka bertiga belum juga berhasil Yos Yau Hau. Hos Yau bertiga semakin sengit menggerakan pedang. Mau dikemanakan muka mereka, kalau sampai gagal membunuh si bocah gunung yang tak keruan aliran silatnya dengan tongkat buruk ini? Seandainya gerak-gerik Yos Yau Hau menunjukkan aliran silat terkenal, barangkali Hos Yau bertiga takkan sebegitu penasaran. Yos Yau Hau menghindar, menunduk, menangkis, melompat atau balas menyerang dengan gerak yang sederhana, nampak wajar tanpa kelihatan dipaksakan tanpa menganut pola tertentu yang harus begini atau begitu. Otot-otot seluruh tubuhnya seolah terbuat dari K, yang begitu lemas, gampang melakukan gerakan ini itu. Namun tiga batang pedang lawannya tak pernah berhasil menyentuhnya, bahkan ketiga lawannya, lah yang lebih sering terancam oleh ayunan tongkat yang tepat, kuat dan terarah. Yos Yau Hau Ucuma pernah mempelajari dasar-dasar silat sederhana dari ayahnya, sedang kepandayan ayahnya biasa-biasa saja. Lalu pelajaran amat mendasar itu dikembangkannya sendiri dan gurunya adalah pikirannya sendiri. Mendisiplin diri sendiri, menemukan pikiran-pikiran tersendiri, dan care-care latihan sendiri pula. Lari naik turun di lareng terjal, melempar-lemparkan batu-batu besar di sungai, berkejaran dengan monyet-monyet di pepohonan, memukul serangga-serangga kecil yang terbang cepat, dan melatih keberaniannya dengan mencari kawan latih tanding binatang-binatang buas yang berbahaya. Yos Yau Hau Ucuma bergerak sewajar air. Ada saatnya mengalir menyamping karena membentur bebatuan, tapi tak terhalang oleh batu itu sendiri, menyusup di antara bebatuan. Dan ada kalanya Seng Air adalah gelombang dasyat yang sanggup meruntuhkan tebing-tebing sungai. Ia tidak terpenjara oleh bentuk jurus, tapi bergerak menurut bagaimana yang enak sajalah. Dan ketiga lawannya makin putus asa, seperti tiga orang penari pedang yang coba-coba hendak menangkap seekor macan liar. Sedangkan Yos Yau Hau Ucuma bergerak menurut bagaimana yang enak sajalah. Namun pikiran Yos Yau Hau Ucuma masih dibebani keselamatan ayahnya, yang dibayangkan pasti bernasib malang sekali kalau sampai tersusul oleh dua orang murid Kim Jiok Bun tadi. Ia tahu, kepandaian silat ayahnya sudah musnah karena setpuluh tahun tidak latihan dan minum arak melulu. Maka ia tidak ingin berlama-lama di medan pertempuran itu, melainkan mulai mencari. Kesempatan untuk lepas dari libatan ketiga lawannya. Sambil terus bertahan dan menyerang, ia mulai bergeser meninggalkan tempat yang rata, menuju ke lereng yang banyak ditumbuhi semak-semak berduri. Tiap kali ada kesempatan, tongkatnya digunakan memukul atau mencongkel batu, tanah atau ranting-ranting kering sehingga benda-benda itu terangkat berterbangan ke arah ketiga lawannya. Makin lama makin gencar. Ketiga lawannya makin bingung. Bukan saja repot menangkis senjata-senjata rahasia yang beterbangan ke arah mereka, tapi juga karena pertempuran bergeser ke tanah miring yang banyak semak duri dan batu tajamnya. Pakaian mereka mulai robek-robek dan sering tersangkut, kaki mereka juga mulai kesakitan biarpun terlindung sepatu. Tiap kali mereka saling mengeluh, menyalahkan tempatnya, menyalahkan ini itu. Mereka cuma terbiasa latihan di lian butia, bangsa latihan, yang lantainya rata, bukan di tempat macam itu. Iblis itu curang teriak hosusiau geram. Kita belum diajari ilmu untuk menghadapi. Serangan seperti ini teriak murid lainnya yang matanya kelilipan tanah. Jurus Hengke Kim Liang, melintangkan belandar emas, tadi tidak cocok untuk menangkis hamburan tanah. Yosyaung Hau jadi heran dan geli mendengar tanya-jawab mereka. Menghadapi segala hal, bahkan hal yang sekecil-kecilnya, mestikah murid-murid Kim Jiok Bun ini diajari dulu, tidak bisa menggunakan pikirannya sendiri? Lalu mengejeklah ia, kalau kalian belum diajari jurus penangkalnya, baiklah aku saja yang melatih kalian secara gratis. Dan makin deraslah batu, kayu dan tanah yang beterbangan. Makin berbahaya teriak hosusiau. Cobalah dengan jurus haep segumpal tanah. Tiba-tiba melayang masuk ke mulutnya. Dia pun meludah-ludah sambil membersihkan mulut, dan beberapa kali mengeluarkan suara seperti orang hendak muntah. Yosyaung Hau segera lari ke bawah lereng. Lereng itu terjal dan licin, tapi tidak ada masalah baginya yang selama 10 tahun hampir tiap pagi dan sore berlatih lari naik turun di situ. Maka ia dapat berlari turun seenak orang lari di tanah datar saja. Kejar murid-murid Kim Jiok Bun berteriak. Dua murid Kim Jiok Bun yang cedera, Li Shi Hai dan Yok Lam Heng, segera berteriak-teriak dengan paniknya, Jangan tinggalkan kami. Tunggu. Tunggu. Bagaimana nanti kami kalau? Aduh. Sebenarnya, tanpa perlu mereka berteriak-teriak macam itu, hosusiau bertiga toh akhirnya berhenti sendiri. Mereka kaget melihat lereng tebing begitu terjal, dan melongo melihat bagaimana Yosyaung Hau meluncur menuruninya dengan begitu tangkas di kegelapan malam, seolah-olah di lantai rumahnya sendiri saja. Luar biasa. Dia pasti dilahirkan di tahun kelinci, komentar seorang murid Kim Jiok Bun. Koma atau tahun monyet. Ho Su Heng, perlu kita kejar ke bawah atau tidak? Cobalah kalian berdua yang turun, aku menjaga di sini, melindungi Li Sute dan Yok Sute kalau-kalau diserang bahaya. Tapi aku lahir di tahun kebau, Su Heng. Cobalah dia saja yang. Tidak bisa juga. Aku siok kerbau. Ho Su Heng sendiri siwa apa? Ho Su Siau cuma menggaruk-garuk tengkuknya dengan rasa mendongkol dan kecewa. Lalu menjawab, Bukannya aku takut jatuh, tapi lereng itu banyak lumut dan duri. Bagaimana kalau pakaian ku kotor atau robek? Iya, memang. Enak loh sebenarnya kalau ada jalan yang lebar, rata dan tidak terlalu terjal sampai ke bawah sana. Jadi kita bisa turun dengan santai. Jalan yang lebar dan rata itu cuma khayalan, karenanya pengejaran pun dihentikan. Daripada pakaian kotor dan sepatu rusak. Tanda petik. Dalih mereka sepakat. Mari kita rawat dulu saudara-saudara seperguruan kita yang cedera. Bagaimana dengan saudara Hoa dan Seng yang mengejar Loh Tiat? Kalau mereka selamat tak kurang suatu apa, pastilah akan segera mencari dan bergabung dengan kita. Ya, kalau tidak kurang suatu apa, pasti mereka selamat. Tidak perlu pusing-pusing memikirkan mereka. Eh, di dekat-dekat sini ada yang jualan makanan enak atau tidak? Ya. Sementara itu, setelah tiba di kaki lereng, Yosyaung H.O.U. lalu jalan memutar ke belakang bukit yang bersebelahan dengan hutan. Ia menduga, ayahnya tentu lari ke arah itu, sebab ayahnya tentu memilih lereng yang paling landai, yang paling mudah dilewati. Ia dapati lereng itu sunyi-sunyi saja. Tak terdengar suara orang bertempur atau berkejaran. Bulan yang melengkung sudah makin bergeser kebalik pegunungan, diiringi bintang-bintang yang berkerlipan. Ayah pasti lewat sini, mengingat kondisi tubuhnya sekarang, pikir Yosyaung H.O.U. Tapi kemana selanjutnya? Sambil melangkah waspada dengan memegangi tongkatnya erat-erat, ia mulai mendaki lereng. Ia tidak berani lengah. Siapa tahu murid-murid Kim Jiok Bun masih penasaran, dan kini sedang menunggu di balik semak-semak untuk menyergapnya? Tapi keadaan tetap sunyi saja. Tiba-tiba Matthew Yosyaung H.O.U. yang tajam melihat jojak berupa ranting-ranting semak yang patah dan rumput ilalang yang rebah terinjak. Dengan tetap waspada, ia mulai mengikuti jejak itu. Jantungnya serasa hampir berhenti berdenyut, ketika ujung kakinya menyentuh sesosok tubuh terbaring di tanah. Sudah beku. Sesosok mayat murid Kim Jiok Bun, kemudian diketemukan juga sesosok mayat murid Kim Jiok Bun lainnya. Yosyaung H.O.U. menghentikan langkahnya dengan perasaan heran, apakah ayah yang membunuh mereka berdua? Sulitku percaya. Lama sekali ayah tidak berlatih silat, berjalan biasa saja tidak kuat jauh, mana mungkin bisa membunuh mereka berdua? Tapi siapa tahu. Seorang yang terjepit oleh mara bahaya sering bisa mengeluarkan kekuatan yang diluar dugaannya. Hampir saja ia berkesimpulan demikian, ketika dilihatnya mayat yang ketiga, mayat ayahnya. Ketenangan Yosyaung H.O.U. buyar, perasaannya bergejolak. Ia melompat ke dekat tubuh ayahnya dan berjongkok, meraba dada ayahnya sambil mengharap mudah-mudahan masih ada tanda-tanda kehidupan, sampai harapannya lenyap karena ia pasti bahwa ayahnya sudah tewas. Ayah, suaranya mulai bergetar, disentuhnya kulit wajah yang sudah mebeku itu. Ia tahu, hidup ayahnya penuh kesalahan dan menjengkelkan pula, namun setelah menghadapi mayatnya, Yosyaung H.O.U. merasa terharu juga. Kim Jiok Bun Kim Jiok Bun, berangsur-angsur rasa sedihnya berubah menjadi kemarahan. Siapa yang mengangkat kalian menjadi hakim dan sekaligus Al Gojo yang senaknya boleh mengejar dan membunuh orang lain? Kalian sendiri yang menyusun tuduhan, lalu kalian sendiri pula yang memutuskan mati hidupnya orang lain, tanpa menghiraukan pertimbangan apapun kecuali kebanggaan perguruan kalian sendiri? Sebagai manusia biasa, ia tidak luput dari perasaan berpihak, dan saat itu ia merasa marah buat ayahnya, satu-satunya keluarga yang masih ia miliki di dunia. Ia mulai geram terhadap Kim Jiok Bun yang dianggapnya suka main hakim sendiri. Sesaat ia duduk mematung di samping mayat ayahnya, menatap tubuh itu lekat-lekat. Awan hitam yang menghalangi sinar rembulan, perlahan minggir oleh angin yang lembut mengalir, cahaya rembulan yang redup pucat itu pun jatuh menyiram bumi. Tiba-tiba Ayos Yao Hao melihat sesuatu yang janggal di tubuh ayahnya. Tidak ada luka pedang di tubuh itu, padahal murid-murid Kim Jiok Bun semuanya bersenjata pedang. Ia periksa lebih teliti, dan menemukan kenyataan bahwa penyebab kematian ayahnya ada di leher. Di selingkar lehernya ada di hitam. Agaknya ayahnya tercekik oleh semacam tali atau cambuk. Tambah kuat kesimpulannya ketika melihat lidah ayahnya agak terjulur keluar. Lalu dengan kera apa matinya murid-murid Kim Jiok Bun itu timbul pertanyaan di hatinya. Terdorong oleh rasa ingin tahunya, ia teliti pula kedua mayat murid-murid Kim Jiok Bun itu. Dan ternyata mereka mati dengan kera yang sama dengan ayahnya. Tibalah Yos Yao Hao pada kesimpulan bahwa ayahnya dan murid-murid Kim Jiok Bun tidak sempat saling membunuh, tapi kedua pihak dibunuh oleh pihak ketiga yang sama. Entah siapa. Agaknya tadi aku salah tafsir tentang apa yang terjadi di sini, pikirnya, dan kegeramannya terhadap pihak Kim Jiok Bun pun menyurut cepat. Ayah dan murid-murid Kim Jiok Bun ini agaknya menjadi korban dari orang yang sama. Ia melangkah balik ke dekat mayat ayahnya untuk memeriksa ulang lebih teliti. Dilihatnya baju ayahnya tersinkap dan teracak-acak seperti habis digeledah. Ingatan Yos Yao Hao langsung kepada lembaran kulit lusuh, benda kesayangan ayahnya yang ditunggui siang malam itu. Ia memeriksa bagian dalam baju ayahnya, dan dugaannya tepat. Lembaran kulit yang tiap hari oleh ayahnya digelar di meja, di pelototi, diajak tersenyum dan bicara sendiri itu, memang sudah lenyap. Padahal ia yakin, benda itu tentu tidak tertinggal pada saat ayahnya meninggalkan gubuk, sebab ia tahu ayahnya lebih suka ketinggalan sepotong tangannya daripada benda itu. Saat itu Yos Yao Hao mulai sadar betapa nilai benda yang tadinya ia anggap. Remeh itu, sadar justru setelah lenyap. Kalau tidak berharga, bagaimana mungkin ada pihak yang merebutnya tanpa segan-segan mengorbankan tiga nyawa? Siapakah pembunuh itu Yos Yao Hao duduk termangu-mangu? Lalu muncullah sebuah tekat, yang tak disadarinya akan menjadi sebuah keputusan besar dalam perjalanan hidupnya. Aku harus menyelidiki sejelasnya latar belakang masa lalu yang mengakibatkan segala kejadian ini. Untuk itu aku harus tinggalkan tempat ini. Rembulan dan bintang-bintang tergelincir makin rendah ke belahan barat kubah angkasa biru tua. Angin malam tak tajam lagi, melembut, tapi embun turun seperti jarum-jarum es yang menikam kulit. Kokok ayam liar terdengar dari hutan. Hampir pagi, Yos Yao Hao bangkit dari duduknya. Tapi sebelum aku pergi, harus aku kuburkan dulu mayat-mayat ini agar tidak disantap hewan-hewan liar. Dia lalu kembali ke gubuknya, untuk mengambil cangkul, lalu kembali ke tempat itu untuk menguburkan ketiga mayat itu. Ketika ayam hutan memperdengarkan kokoknya lagi, di lereng itu pun muncul tiga gundok kuburan baru. Kuburan ayahnya terletak agak di atas, lalu kuburan kedua murid Kim Jiok Bun berdampingan agak di bawah. Hong Sui, keletakan tanah, kalian bagus, ucapnya kepada tiga arwah yang barangkali belum pergi jauh. Selama hidup kalian bermusuhan, sekarang bertetanggalah dengan damai. Khusus untuk ayahnya, Yos Yao Hao bergumam, aku tidak suka akan masalah lumu yang hitam, ayah. Tapi bagaimanapun juga akanku selidiki latar belakang kematian ayah. Tapi aku tidak berjanji untuk membalas pembunuhan dengan pembunuhan pula, sebab aku tidak tahu mana yang benar atau salah dalam urusan ini. Tidak mustahil ayah sendiri di pihak yang salah. Aku tidak mau meniru murid-murid Kim Jiok Bun yang hendak membalas. Dendam kematian In Kui Chu secara membabi buta, hanya berdasar laporan seseorang yang belum jelas benar tidaknya. Biarpun sedih, agaknya Yos Yao Hao tidak mau kehilangan akal sehatnya. Ia sadar, ayahnya pun bukan orang baik, membuat terlalu banyak kesalahan semasa hidupnya, dan barangkali juga pernah membunuh orang-orang tak bersalah. Karena kesadaran itulah maka Yos Yao Hao takkan membiarkan dendam kesumat memperbudak dirinya. Ketika semiurat merah muncul di langit timur, dan puncak-puncak pegunungan mulai kena cahayanya yang masih lemah, Yos Yao Hao melangkah pergi, ditinggalkannya cangkulnya, gubuknya dan tempat-tempat yang selama ini menjadi ajang permainannya yang kesepian. Ia mulai babak baru dalam hidupnya. SF. Gembira juga rasanya melangkah di dunia luas, setelah 10 tahun terkurung di sebuah kampung terpencil yang penduduknya bersikap tidak bersahabat, terutama Soh Toa. Lalu datang murid-murid Kim Jiok Bun yang merasa berhak membunuh siapapun demi kebenaran dan keadilan dan lebih-lebih lagi demi kehormatan perguruan. Tapi itu semua sudah berada di belakangnya. Selama perjalanannya, saat melewati hutan dan melihat hewan-hewan liar berkelahi, Yos Yao Hao membatin, makhluk-makhluk ini disebut buas, liar, kejam dan sebagainya. Mereka mengenal kemarahan dan berkelahi apabila lapar. Tapi rasanya hanyalah makhluk yang namanya manusia, yang secara sengaja mengajarkan dendam dan kebencian kepada keturunannya. Entah dengan dalih berbakti kepada guru dan orang tua, memulihkan nama baik, menegakkan kehormatan dan sebagainya, Setelah berjalan lewat setian lembah dan gunung, sampailah Yos Yao Hao di tempat tinggal makhluk yang kabarnya paling pintar dan beradab manusia. Tapi kabarnya juga paling berbahaya. Itulah kota Kishiongkoan. Tidak semua orang gembira kalah mendadak menjadi tokoh terkenal. Misalnya Yos Yao Hao. Ketika melewati pintu gerbang Kishiongkoan, ia agak kaget melihat di situ tertempel selembar kertas besar yang berlukiskan wajahnya. Dan meskipun kemampuan bakat tulisnya agak pas-pasan, bisa juga ia mengartikan huruf-huruf di atas kertas itu. Diperingatkan kepada segenap sahabat dari golongan putih agar waspada. Iblis nomor empat dari Lengsan Suoke, empat bandit Lengsan, yang bernama Yotiat dan berjulukan Tiatkak. Yoh, kambing mabok bertanduk besi, telah meninggalkan sarang persembunyiannya, diduga keras untuk mengacau kembali di dunia persilatan. Membaca sampai di situ, Yos Yao Hao merasa kata-kata itu agak berlebihan. Orang seperti ayahnya, tidak mungkin lagi mengacau di dunia persilatan selagi hidup. Paling-paling ngemblang hutang arak di warung-warung kecil. Namun ia teruskan juga membaca pengumuman itu. Iblis keempat itu diikuti oleh iblis cilik yang amat licik, yang mungkin adalah anaknya, yang wajahnya terlukis di sini. Ada kemungkinan tiga iblis Lengsan Suoke lainnya juga akan bermunculan kembali. Para sahabat yang mengetahui jejak mereka, harap segera memberi kabar kepada Kim Jiok Bun, supaya bisa segera diambil tindakan. Kim Jiok Bun akan selalu berada di barisan paling depan dalam melindungi keselamatan umat manusia. Sebagai tanda tangannya adalah lukisan seekor burung merak, yang maknanya cukup jelas bagi kaum persilatan. Yos Yao Hao berdiri di depan pengumuman itu sambil menyeringai kecut sendirian. Ia yakin, selebaran itu tidak hanya ada di situ, tapi juga di berpuluh-puluh tempat lainnya. Ia benar-benar tidak gembira menjadi terkenal dengan care itu. Rupanya orang-orang Kim Jiok Bun belum tahu kalau ayah sudah tewas. Mereka mengira ayah cuma melarikan diri sehingga mereka sebarkan pengumuman macam ini. Dan karena wajahkulah yang mereka lihat, maka wajahku pulalah yang mereka lukis. Tapi lukisannya agak tidak mirip, aku digambar lebih tampan dalam lukisan itu. Tiba-tiba didengarnya dari arah luar kota drap serombongan kuda mendekat. Yos Yao Hao menoleh, dan terkesiaplah ia melihat sepuluh penunggang kuda berjubah putih, di bagian dada tersulam gambar merak emas, dan menggendong pedang di punggung masing-masing. Mereka berkuda dengan gaya angkuh, dagu sedikit terangkat, bibir agak tersenyum mencibir, dan nampak tidak terlalu berminat memandang manusia-manusia biasa yang hilir mudik di sekitar mereka. Sombong benar mereka, desis seorang pejalan kaki di pinggir jalan yang baru saja melompat kaget karena hampir tertabrak kuda. Apa mereka menyangka diri mereka itu dewa-dewa yang baru turun dari langit? SSST, jangan keras-keras, nanti mereka mendengar. Mereka adalah tamu-tamu terhormat di rumah Chiu Chong Peng, penguasa. Kota Chiu, dan sahabat Pek HOU bukan, sekolah silat macan putih. Buat Yos Yauh HOU, mereka bukan sekedar dewa-dewa dari langit, melainkan adalah malaikat-malaikat maut yang harus dihindari sejauh-jauhnya. Karena sebelah luar gerbang kota adalah dataran luas yang tak ada tempat bersembunyi, maka Yos Yauh HOU pun memilih untuk kebagian dalam pintu gebang, dan langsung menyelingap ke sebuah lorong kecil terdekat. Tetapi Hos Yauh yang ada di antara rombongan Kim Jok Bun, sempat melihat berkelebatnya Yos Yauh HOU, bahkan masih mengenalinya pula. Maka berserulah ia, iblis cilik itu di sana. Lalu murid-murid Kim Jok Bun itu serempak menghunus pedang dan menderapkan kuda untuk mengejar. Hos Yauh kembali berseru, tangkap dia hidup-hidup lebih dulu, untuk tia tanya tentang nasib Hua Kiam dan Seng Lyok yang sampai sekarang belum ada kabarnya. Murid-murid Kim Jok Bun itu tanpa sungkan mengayun-ayunkan cambuk kuda untuk meminggirkan para pejalan kaki, sambil berseru dengan gagahnya. Minggir! Minggir! Jangan menghalang-halangi kami menangkap penjahat. Sambil berlari, Yos Yauh HOU sempat mendengar ucapan itu, dan mencaci dalam hatinya, penjahat gundulmu. Tidak tahu berterima kasih bahwa akulah yang menguburkan mayat dua teman kalian, yang kalian tinggalkan begitu saja di lereng itu. Tapi Yos Yauh HOU juga sadar, bahwa saat itu sepasang kaki yang C, larinya adalah jauh lebih berguna daripada lidah yang bagaimanapun fasihnya untuk menjelaskan. Mana mau para pembela kebenaran itu mendengarkan kata-kata si iblis cilik? Begitulah Yos Yauh HOU menyelingap ke lorong itu, yang sempit dan padat dengan gubuk jembel yang berjubel-jubel. Itulah tempat tinggal para anggota masyarakat lapisan paling bawah, di pinggiran kota Kishongkoan. Sementara murid-murid Kim Jiok pun terus memburu. Dia masuk ke lorong itu. Apakah dia tidak terlihat bersama ayahnya, si iblis tua Yotiat? Pokoknya kejar dan tangkap dulu. Salah satu dari kita cepatlah pergi ke markas Jiu Chong Peng dan ke gedung P, K, O, U, Bukan untuk minta bantuan tenaga, agar menjaga semua jalan-jalan di sekitar sini. Untuk dapat mengejar di lorong sempit itu, terpaksa murid-murid Kim Jiok pun harus turun dari kuda. Mereka pun mengejar sambil tak henti-hentinya mengeluh akan bau lorong itu, serta menyesali pakaian mereka yang terciperat kotoran, karena lorong itu becek. Lorong itu ternyata bercabang-cabang di bagian dalamnya, dan murid-murid Kim Jiok pun mulai kebingungan ke mana harus mengejar Yosiau H.O.U. Mereka memecah diri menjadi dua-dua orang untuk mengejar berpencaran. Tangan kanan memegang pedang, tangan kiri menutup hidung. Penghuni Perkampungan itu ternyata amat bebas dalam soal membuang hajat, kalau perlu di depan pintu juga boleh. Tidak mengherankan kalau lorong itu berceceran dengan tumpukan tinja di mana-mana. Inilah yang memperlambat pengejaran murid-murid Kim Jiok pun. Tidak lama kemudian, bantuan dari Chiu Chong Peng serta murid-murid Pek H.O.U. Bukan pun tiba, dan langsung ikut mengaduk perkampungan jembel itu. Berulang kali Yosiau H.O.U. berhasil menghindari atau bersembunyi dari pengejar-pengejarnya, berkat ruetnya lorong-lorong di situ. Namun ketika musuh-musuhnya mulai menjaga beberapa mulut lorong, dan sebagian terus mengejar, Yosiau H.O.U. mulai merasa terancam. Permainan petak umpet itu tak mungkin dilanjutkan tanpa batas waktu. Maka sambil terus bergerak, ia mulai memutar otak. Jumlah musuh yang begitu banyak, takkan bisa dilawannya sendirian. Akal pun ditemukan. Sambil berlari menyusup-nyusup di antara gubuk berjubel. Jubel itu, berteriaklah ia sekeras-kerasnya, kebakaran. Kebakaran. Kubuk-gubuk itu memangnya terbuat dari kayu, jerami dan kain-kain lusuh, maka teriakan kebakaran itu langsung menggemparkan seluruh penghuninya. Para jembel berlompatan keluar dari gubuk-gubuk mereka, berlari simpang siur, saling tubruk dan ikut-ikutan meneriakan kebakaran itu. Barang-barang dikeluarkan dari gubuk-gubuk sehingga lorong yang sempit jadi bertambah sempit, bahkan di beberapa bagian tersumbat sama sekali. Ada juga yang sudah membawa air, tapi masih bingung mau disiramkan kemana? Mana apinya tidak tahu. Kita cari. Padamkan sebelum seluruh tempat ini habis jadi abu. Siapa orang-orang bersenjata yang bermunculan itu? Mungkin hendak membantu kita memadamkan api. Dan kepanikan yang merambat cepat itu benar-benar amat mengganggu para pengejar-pengejar Yosiau H.O.U. Dua murid Kim Jiok pun hampir berhasil menyusul Yosiau H.O.U. Namun tiba-tiba muncul seorang jembel yang meletakkan sebuah meja riut begitu saja di tengah lorong sempit, tepat di depan kedua murid itu. Terjadi tubrukan yang menabrak maupun yang ditabrak sama-sama jatuh tunggang langgang, meja itu sempat menghasilkan sebuah benjolan di jidat salah satu murid Kim Jiok pun itu. Si murid benjol dengan geram melompat bangun dan sudah mengangkat pedangnya untuk menebas kepala si jembel, tetapi saudara seperguruannya cepat mencegah, Jangan, Sute. Jangan sembarangan membunuh orang di wilayah kekuasaan Chiu Chong Peng ini, agar tidak menyinggung perasaannya. Lebih baik kita teruskan mengejar si iblis cilik itu. Si murid benjol melampiaskan kegeramannya dengan menendang meja riut itu sehingga mencelat sampai ke atap gubuk. Lalu ia dan saudara seperguruannya meneruskan pengejaran, menyusup-nyusup di lorong yang jadi padat dengan barang-barang tak keruan serta orang-orang panik yang sedang mencari di mana apinya itu. Iblis cilik itu penuh dengan akal bulus teriak murid-murid Kim Jiok pun marah. Marah campur putus asa. Sekarang untuk menemukan Yos Yauh Hau, sama sulitnya dengan coba menemukan sebatang jarum di dalam kolam yang bergelombang. Yos Yauh Hau sendiri mulai memikirkan jalan keluar dari perkampungan itu. Sudah beberapa kali ia hampir mencapai mulut lorong, tapi senantiasa dilihatnya tempat-tempat itu sudah dijaga musuh. Namun otak seng buruan tidak kehadisan akal, ia mencoba menemukan jalan keluar tanpa lewat mulut lorong. Dia pun masuk ke dalam satu gubuk yang berdesakan itu, mengejutkan penghuninya yang sedang berkemas-kemas. Siapa kau bentak si penghuni gubuk? Numpang lewat, jawaban Yos Yauh Hau sama sekali tidak pas dengan pertanyaannya. Ia sendiri langsung menerobos ke bagian belakang gubuk itu. Di belakang deretan gubuk itu ada parit kecil yang airnya hitam, berbusuk, tidak mengalir dan menjadi sarang nyamuk. Parit itu membatasi dengan gubuk sebelah sini dengan deretan gubuk di seberangnya. Di kedua pinggirannya banyak barang rongsokan bertumpuk-tumpuk. Di atas parit disilangkan beberapa lembar papan sebagai jembatan untuk berbagai keperluan. Yos Yauh Hau menyusuri tepi parit itu, tapi akhirnya berhenti ketika di depannya ada tembok tinggi lumutan dan parit itu menerobos lewat bagian bawah tembok. Seringan seekor kucing Yos Yauh Hau melambungkan tubuh ke atas dinding setinggi hampir 3 meter itu. Di balik dinding ada lorong lain lagi, tapi agak lebar dan bersih, tidak seperti lorong kediaman para gelandangan tadi. Dua orang. Murid Kim Jiok Bun nampak berjalan hilir mudik di situ dengan pedang terhunus. Kalau cuma dua orang, gampang diatasi. Pikir Yos Yauh Hau sambil merunduk di atas dinding. Maka melompatlah ia dari atas tembok bagaikan seekor macan tutul, pinggiran telapak tangannya deras menimpa tengkuk salah satu murid Kim Jiok Bun sehingga langsung roboh pingsan. Murid yang satu lagi terkejut dan memutar tubuh, lalu pasang kuda-kuda dan mengangkat pedangnya untuk persiapkan sebuah jurus. Namun ia terlalu lambat bertindak, sebab Yos Yauh Hau bagaikan terbang cepatnya telah melompat mendekati. Nya, amat dekat. Kedua tangan Yos Yauh Hau tangkas mencengkeram tangan lawan yang memegang pedang untuk diangkat, bersamaan dengan lututnya yang naik menghantam rusuk lawannya. Selagi murid Kim Jiok Bun itu masih berpikir mau menggunakan jurus apa, tahu tak. Maka melompatlah ia dari atas tembok bagaikan seekor macan tutul, pinggiran telapak tangannya deras menimpa tengkuk salah satu murid Kim Jiok Bun sehingga langsung roboh pingsan. Hu pandangannya berkunang-kunang dan pingsan pula. Tapi dari ujung lorong terdengar teriakan murid-murid Kim Jiok Bun lainnya. Itu dia iblisnya. Panggil semua teman-teman kemari. Tidak ada jalan lain bagi Yos Yauh Hau kecuali secepatnya menyusup ke sebuah lorong lainnya. Hari yang sudah mulai sore memberinya sedikit harapan, sebentar lagi kalau gelap tentu lebih mudah meloloskan diri dari kejaran pendendam-pendendam macu gelap itu. Tapi karena terburu-burunya ia keliru masuk sebuah lorong yang lurus, lebar, tak ada persimpangannya, sedang di kiri kanannya adalah tembok-tembok tinggi dan pintu-pintu kecil yang tertutup rapat. Agaknya bagian belakang dari gedung-gedung besar yang menghadap jalan raya. Celaka, kalau lari di sini, lama-lama aku bisa tertangkap, pikirnya. Tapi ia tidak mungkin berbalik. Maka sebelum terlihat oleh murid-murid Kim Jiok Bun, ia pun melompati dinding yang sebelah kiri. Ia pun sampai ke sebuah tempat yang agaknya adalah gudang kayu dan arang, di belakang sebuah dapur besar yang sibuk dan terus-menerus mengepulkan bau masakan yang sedap. Dari balik dinding dapur, ribut terus suara daging dicacah atau digoreng, dan percakapan para juru masak yang rupanya berjumlah banyak. Cacing-cacing dalam perut Yosyao Hao memberontak. Sehari penuh ia baru makan sekali, tadi pagi. Kemudian hampir satu hari ia menghabiskan waktu untuk berkejar-kejaran dengan murid-murid Kim Jiok Bun serta sekutu-sekutunya. Patut kalau sore harinya ia bertambah lapar. Tapi ia singkirkan dulu soal isi perut, sebab di balik tembok terdengar derap orang berlari-lari. Tentu merekalah pengejar-pengejarnya. Kemana kaburnya bangsat itu terdengar suara di luar tembok. Mungkinkah dia melompati tembok-tembok ini, dan masuk ke dalam salah satu halaman belakang rumah-rumah ini? Di balik tembok, Yosyao Hao mendengarkannya dengan berdebar-debar. Kalau murid-murid Kim Jiok Bun itu melompati tembok pula, perjumpaan takkan terhindari, dan itu berarti ia sendirian harus menghadapi lawan yang entah berapa jumlahnya. Terdengar suara seorang murid Kim Jiok Bun di luar tembok, tidak mungkin dia melompati tembok setinggi ini, tidak sembarangan orang bisa melompatinya. Bangsat itu hanya berkepandaian silat kelas kambing, lebih banyak ngawurnya daripada teorinya. Ia cuma pintar dengan macam-macam akal bulus seperti meneriakan kebakaran, atau menyergap selagi kita tidak siap. Yosyao Hao lega mendengarnya, tapi juga mendongkol mendengar penilaian murid-murid Kim Jiok Bun atas kemampuan dirinya. Katanya dalam hati, memang lebih baik kalian cepat pergi sejauh-jauhnya. Takkan ada orang di dunia yang sanggup melompati tembok ini selain pendekar-pendekar Kim Jiok Bun yang maha perkasa dan berkepandaian setinggi langit. Di luar dinding terdengar lagi, kalau begitu, kemungkinan besar bangsat itu pasti sudah lari ke bagian kota yang lain. Jadi tidak ada lagi gunanya kita aduk-aduk perkampungan jembel yang bau ini, sampai kakiku sudah menginjak tumpukan tinja dua kali. Ya, bahkan mungkin dia sudah kabur keluar kota. Mana dia berani tinggal lebih lama di kota ini, kalau dia tahu jejaknya sudah kita ketahui di sini? Itu masuk akal sekali. Kalau begitu, cepat kita kumpulkan saudara-saudara seperguruan kita untuk segera mengejar keempat penjuru. Barangkali dia belum jauh dari kota, dan masih bisa kita susul. Tapi hari hampir gelap, tidak apa-apa. Ayo cepat. Begitulah, cukup dengan penilaian gegabah bahwa si bangsat berkepandaian kelas kambing tak mungkin melompati tembok. Maka murid-murid Kim Jiok Bun itu pun tinggalkan tempat itu. Di balik tembok, Yosyaung HOU berdesah lengga. Keadaan langit makin gelap, apalagi di tempat sembunyi Yosyaung HOU. Cahaya matahari tertahan oleh dinding itu. Nyamuk-nyamuk mulai beterbangan keluar dari parit, untuk bersantap malam. SF. Seekor kucing dengan moncong menggigit sepotong daging goreng, tiba-tiba melompat dari arah dapur, diiringi caci maki para juru masak. Yosyaung HOU kaget dan buru-buru mengerutkan tubuh di balik setumpuk arang. Namun dialega kembali, sebab orang-orang di dapur agaknya tidak mengejar kucing maling itu sampai ke situ. Dengan rasa iri, kini Yosyaung HOU menyaksikan kucing itu kini menikmati hasil curiannya di atas setumpuk kayu bakar. Rasa lapar Yosyaung HOU bangkit kembali, sungguh ingin rasanya ia punya ilmu gep merubah dirinya menjadi kucing, dicaci maki sedikit tak apa-apalah. Keparat, desisnya sambil menggerak-gerakan tangan yang menghalau nyamuk-nyamuk lapar yang mengerumuni kepalanya. Bukan mendapat makanan, malahan akan menjamu nyamuk-nyamuk ini dengan darahku, tiba-tiba dari sudut lain ruangan gelap itu terdengar suara tangisan lirih dari seorang perempuan, bahkan agaknya perempuan muda. Karena ingin tahunya, dia melangkah keluar dari balik tumpukan arang tersebut dan mendekati ke arah suara tangisan. Oleh bantuan cahaya api remang-remang yang menyorot dari arah dapur, ia lihat seorang gadis berpakaian bagus tengah berdiri menghadap tembok, mukanya menunduk dan ditutupi kedua telapak tangannya, pundaknya nampak bergetar perlahan. Dialah yang menangis. Gadis yang berpakaian sebagus ini, tentunya dari keluarga kaya, pikir Yosyaung Haou heran. Tapi kenapa menangis? Sengaja Yosyaung Haou memperkeras bunyi langkahnya, sehingga gadis itu kaget dan memutar tubuhnya. Yosyaung Haou segera melihat seraut wajah gadis belasan tahun yang cukup manis sebenarnya, namun wajah itu dilapisi pupur dan gincu tebal. Dan gara-gara tangisannya, rias wajahnya jadi berantakan sehingga wajahnya nampak lucu. Sorot metu gadis itu memancarkan keheranan ketika melihat seorang tak dikenal di gudang belakang itu. Yosyaung Haou yang kemudian mendahului dengan nada yang polos, kenapa menangis? Bukan urusanmu, perempuan muda itu menjawab singkat sambil mengusap-usap wajahnya, mencoba menatarias wajahnya kembali, tapi malah tambah tak keruan. Tapi Yosyaung Haou malah bertanya lagi, pakaianmu bagus, rumahmu sebesar ini, kenapa masih menangis juga? Sedangkan aku yang tidak punya apa-apa, dibenci dan dikejar-kejar, selalu berusaha untuk gembira. Usaha menghibur yang tulus itu agaknya mulai mempengaruhi gadis itu. Jiwanya yang gersang seperti mendapat titik-titik embun, biar bagaimanapun sedikitnya. Atau seperti seorang yang hampir tenggelam di sungai yang deras tiba-tiba menemukan sebuah pegangan, biarpun tidak tahu dari mana datangnya. Pepatah mengatakan, orang yang hampir tenggelam, sehelai rumput pun akan digenggamnya kuat-kuat. Sa, si gadis meluapkan isi hatinya, kau cuma melihat besarnya rumah yang bukan rumahku, bagusnya pakaian yang bukan pakaianku pula. Oh, jadi milik siapa rumah sebesar ini milik, milik, entahlah. Aku cuma bekerja di sini, gadis itu tiba-tiba menjadi gugup dan menundukkan kepalanya. Luar biasa. Kalau seorang pekerja seperti kau saja berpakaian sebagus ini, tempat macam apa ini? Apakah gedung pejabat tinggi, atau lupa sejenak akan kesedihannya, gadis itu tiba-tiba tertawa-tertahan. Sikap Yosyaoho yang agak ketolol-tololan itu agak menghiburnya juga, sedikit menyegarkan. Tempat ini dinamai Banho Alin, Rimba Selaksabunga. Bunga Selaksabunga? Kok aneh benar namanya? Gedung yang begini bagus, sama sekali tidak mirip hutan, kenapa dinamai demikian? Apakah ini semacam tempat untuk berjualan bunga, begitu? Sepercik rasa pedih menyengat hati gadis itu mendengar kata-kata berjualan bunga itu. Tapi dia pun maklum kalau Yosyaoho mengucapkannya tanpa bermaksud menyakiti hatinya. Ya, tempat bunga-bunga segar yang dipetik dari desa, lalu dijual di sini, gadis itu menjawab lirih sambil menunduk lagi. Sobat, tentunya kau juga berasal dari desa, bukankah begitu? Loh, dari mana kau bisa tahu? Sebab setiap laki-laki di kota ini, atau kota lain, dengan mudah bisa tahu tempat macam apa Banho Alin ini. Yosyaoho menggaruk-garuk kepala dengan agak kebingungan. Kalau lelaki dari kota, kenapa harus dengan mudah bisa tahu macam apa tempat ini? Dan kenapa yang belum tahu lantas gampang di tempat kalau datang dari desa? Kemudian gadis itu bertanya, rasanya belum pernah kulihat kau di tempat ini, tentunya kau bukan pegawai disini kan? Kenapa sampai masuk kemari? Maaf, maaf. Aku dikejar-kejar orang yang mau membunuhku, dan tanpa pikir panjang lalu mencari tempat persembunyian yang aman. Sekarang musuh-musuhku sudah pergi. Kalau kau keberatan aku ada disini, aku akan pergi sekarang juga. Tidak. Jangan. Aku kan tidak mengusirmu cegah si gadis, yang tiba-tiba merasa agak berat kalau ditinggalkan begitu saja. Saat itulah terdengar perut Yosyaoho berkeruyuk kelaparan demikian kerasnya, sehingga taulah si gadis, bahwa perut itu cuma berisi angin. Tunggu disini ya? Jangan kemana-mana. Aku ambilkan makanan untukmu, kata si gadis. Rejeki nomplok itu tentu saja mengembirakan Yosyaoho, meskipun agak merasa malu karena suara perutnya yang begitu. Tak tahu malu. Maka ia cuma mengangguk dengan rasa terima kasih. Tapi sebelum si gadis mulai melangkah ke gang yang menghubungkan gudang dengan dapur, dari ujung lain gang itu terdengar suara langkah dua orang mendekat. Terdengar pula suara seorang perempuan tua memanggil-manggil, Akuwi. Akuwi. Yang memanggil-manggil itu ibu mukah Tanyayosyaoho uringan saja. Tapi ia heran melihat wajah gadis bernama Akuwi itu mendadak menunjukkan rasa cemas. Katanya dengan suara tertahan, sembunyilah. Cepat, sembunyi. Yosyaoho tidak tahu kenapa terjadi perubahan sikap begitu tajam, namun melihat wajah Akuwi amat tegang dan memohon pula, tanpa pikir panjang ia melompat kebalik setumpuk kayu bakar yang gelap. Kembali bergabung dengan nyamuk-nyamuk yang masih belum kenyang-kenyang juga. Langkah-langkah kaki dan suara memanggil-manggil itu semakin dekat, dan akhirnya berhenti di tempat Yosyaoho berbicara dengan Akuwi tadi. Suara seorang perempuan tua yang marah terdengar, Apa-apaan kau ini, Akuwi? Banyak tamu-tamu menanyakanmu, dan kau malahan sembunyi di sini? Kenapa? Akuwi menjawab takut-takut, Tidak apa-apa, ibu. Aku akan segera keluar menjumpai tamu-tamu. Suara si perempuan tua terdengar meninggi, dan apa-apaan pula rias wajahmu yang seperti siluman itu. Ha! Oh, bagaimana mungkin menemui tamu-tamu dengan muka coreng-moreng seperti itu? Kau menangis lagi, ya? Tidak senang kerja di sini. Lebih suka ibu dan adik-adikmu masuk penjara di Longkong karena tak sanggup membayar hutang kepada Lem Taijin, Pembesar Lem, Hi! Ayo jawab. Tidak, ibu. Aku, aku senang kerja di sini. Aku menangis cuma karena teringat ibu dan adik-adikku. Tapi aku akan segera ke depan untuk menemui tamu-tamu. Suara si perempuan tua menurun, tanda kejengkelannya menurun pula setelah mendengar kepatuhan aku, Baiklah. Aku maafkan kau kali ini. Ingat baik-baik nasihatku yang dulu, ketika pertama kali kau datang dan mulai kerja di sini. Layanilah tamu sebaik-baiknya. Kalau ada seorang tamu kaya atau berpangkat menyukaimu, kau akan ditebus dan dijadikan selirnya, kau akan menemukan masa depan yang baik. Penuh kecukupan sandang pangan. Jauh lebih beruntung daripada menggarap tanah sempit peninggalan ayahmu di desamu dulu. Ya, ibu. Dan kalau sampai kau temui nasihat sebaik itu, yang juga diimpikan semua teman-temanmu di sini, berarti kau bisa menolong ibu dan adik-adikmu di desa. Mudah saja kau kirimkan kepada mereka itu dua atau tiga karung beras atau segulung kain sutera, atau uang lima puluh tahil. Karena itu jangan bodoh, berpikirlah jauh ke depan. Ya, ibu. Nah, sekarang masuklah ke dalam. Riaslah kembali wajahmu dan jangan coba-coba membangkang. Jangan membuat Ban Ho Alim semakin sepi dari pengunjung karena pelayanan yang kurang baik. Ayo, cepat. Mendengar semuanya itu, Yosyaung HOU di tempat persembunyiannya tetap belum paham macam apa pekerjaan Akwi itu. Pikirnya, mungkin majikan Akwi sedang mengadakan pesta dan banyak tamu-tamu yang datang, lalu Akwi disuruh membantu melayani membawakan hidangan. Maka Yosyaung HOU berpikir pula, biarpun Akwi menangis, toh tidak terlalu menderita, cuma sekedar kangen kepada ibu dan adik-adiknya di desa seperti pengakuannya tadi. Dan bagi Yosyaung HOU, itu bukan masalah. Cepat perempuan tua itu membentak lagi. Baik, ibu. Tapi sebelumnya, bolehkah aku minta sesuatu apa? Ada seorang, seorang, kakak sepupuku dari desa datang menemuiku, membawa berita tentang ibu dan adik-adikku. Seharian di dalam perjalanan, dia belum, belum makan. Di mana kakak sepupumu itu? Akwi lalu berseru ke arah tumpukan kayu bakar, piyau ke, kakak sepupu, kemarilah. Sesaat Yosyaung HOU masih mendekam ragu-ragu di tempat sembunyinya. Ia masih kurang yakin bahwa dirinya lah yang dipanggil kakak sepupu itu, oleh Akwi yang kenal pun baru satu jam. Ia khawatir, jangan-jangan kalau dirinya sudah terlanjur muncul, ternyata ada orang lain yang muncul, yang benar-benar piyau konya Akwi. Tapi kalau benar dirinya yang dipanggil, kenapa harus membohongi perempuan tua itu? Apakah perempuan tua itu begitu galak dan pelit? Piyau ke, keluarlah. Tidak apa-apa. Akhirnya Yosyaung HOU berdiri juga dan melangkah keluar dari persembunyiannya, sambil menyeringai seramah mungkin. Ternyata memang dirinya lah piyau ke itu, sebab Akwi melambai ke arahnya, dan tidak ada orang di belakangnya. Kini ia melihat bagaimana tampang perempuan galak yang dipanggil ibu oleh Akwi. Tadinya ia mengira akan berhadapan dengan seorang perempuan tua yang berdandan bagai bangsawan dan mungkin juga membawa tongkat. Ternyata dogaannya keliru. Ibu Akwi itu sukar ditaksir umurnya, sebab kulit wajahnya tertutup lapisan berdak tebal yang jumlahnya cukup untuk menambah lubang tikus di kaki tembok. Seputar matanya diberi warna biru tebal sehingga seperti habis di jotos matanya, bibirnya bergincul tebal. Ia memegang sapu tangan merah, sedang disanggulnya ditancapi kembang palsu yang besar, berwarna merah pula. Di rambut, telinga, leher dan jari-jari tangannya penuh dengan perhiasan mahal yang berebutan tempat. Begitu melihatnya, sekuat tenaga Yosyaung H.O.U. berusaha menguasai kesadarannya bahwa makhluk di depannya itu adalah manusia, bukan jenis makhluk lain. Di sebelah perempuan itu berdiri tegap seorang lelaki berotot kekar, berbaju pendek, dan danan khas para tukang keperuk. Ia terus-menerus menatap Yosyaung H.O.U. dengan pandangan dingin mengancam. Inilah kakak sepupuku yang datang dari desa itu, Ibu, akui berkata kepada si ibu. Lalu ditolehnya Yosyaung H.O.U. sambil mengedipkan mata, sebagai isyarat agar Yosyaung H.O.U. menyesuaikan diri dengan lakon bohong itu. Ini sebuah pelajaran baru bagi Yosyaung H.O.U. sejak ia terjun ke tengah-tengah masyarakat, bahwa supaya tidak copot, orang haruslah sedikit-sedikit belajar bohong. Meskipun sedikitnya tiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang membohongi seluruh negeri dan dia berpendapat bahwa bohongnya itu barulah sekedarnya saja. Dan Yosyaung H.O.U. menunjukkan kepintarannya dalam pelajaran pertama, Benar, Ibu. Aku kakak sepupunya akuwi. Si ibu agaknya percaya. Baiklah, biarlah Asyung ambilkan makan untuk kakak sepupumu ini. Tapi kau harus segera keluar menemui tamu-tamu. Baiklah, Ibu. Piyoko, kau di sini saja ya? Yosyaung H.O.U. mengangguk ia bersyukur juga, sebentar lagi perutnya akan terisi, dan ia tak usah lagi iri kepada kucing di sudut ruangan itu. Tidak lama kemudian, Asyung si tukang pukul sudah datang membawakan semangkuk nasi besar, dan semangkuk lagi lauk pauk gabungan sisa-sisa makanan para tamu. Kalau mau minum, di sebelah gudang ini ada sumur, kata Asyung sama sekali tidak ramah. Namun Yosyaung H.O.U. menerima rejekinya dengan ucapan. Terima kasih. Kemudian si ibu serta Asyung dan Akui meninggalkan tempat itu, dan Yosyaung H.O.U. menikmati makanannya. Kini ganti si kucinglah yang iri kepadanya. Setelah perut menjadi kenyang dan pikiran pun tenang kembali, Yosyaung H.O.U. duduk dengan nyaman. Sifatnya yang serba ingin tahu itu kembali kambuh. Tempat seperti apa Banho Alam ini? Apa pula pekerjaan Akui di tempat ini? Tak dapat menahan dorongan hatinya, ia memutuskan untuk melihat ke bagian depan. Yang menurut Akui adalah tempat menjual bunga. Kalau ada orang setempat yang tanya, ia sudah siap mengaku sebagai kakak sepupunya Akui, sekalian untuk memahirkan teknik bohongnya. Ia bangkit. Mula-mula hanya melongok-longok di gang yang menghubungkan gudang dengan dapur. Di bagian depan sana, sayup-sayup memang terdengar suara banyak orang tengah bergembira ria. Ada yang bercakap-cakap ramai, perempuan bernyanyi, ada musiknya segala. Lalu ia menyusuri, dan akhirnya keluar dari gang itu, tiba di sebuah halaman luas yang membuatnya ternganga kagum. Ada kolam-kolam air jernih yang ditumbuhi teratai putih dan jingga, deretan pohon-pohon bunga besar dan kecil yang rapi, pondok-pondok kecil yang berpencaran dan diterangi lentera-lentera indah. Bahkan beberapa pohon pun digantungi lentera. Suasana foya-foya segera terasa. Ada orang-orang makan minum di pondok-pondok indah itu, diladeni gadis-gadis berpupur tebal. Yang bertingkah laku ramah berlebihan bahkan manja. Hilir mudik pula pelayan-pelayan membawa nampan-nampan, berisi hidangan baru dari dapur, maupun yang tinggal sisa-sisa yang akan dibuang. Di tepi kolam terbesar yang ada di tengah, ada sebuah loteng bercat merah, pintu-pintu dan jendela-jendelanya juga bertirai merah. Rupanya di rumah aku ini benar-benar sedang berlangsung pesta besar, pikir Yus Yau Hau dengan kagumnya. Setelah berdiri sekian lama di mulut gang tanpa ada yang menegulnya, karena semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, maka Yus Yau Hau tambah berani. Ia mulai melangkah ke halaman luas itu. Ternyata tetap tidak ada yang menanyai Yus Yau Hau, biarpun beberapa orang berpapasan dengannya dan meliriknya sekejap dua kejap. Tidak apa-apa, asal tidak berpapasan dengan murid-murid Kim Jiok Bun, pikir Yus Yau Hau semakin tenang. Maka ia pun berjalan-jalan. Memuaskan diri melihat-lihat ikan di kolam, bunga, wajah-wajah cantik. Tiba-tiba dari arah sebuah pondok berlentera, didengarnya seorang tamu berteriak memanggilnya, Hei, kemarilah. Yus Yau Hau yang sedang jongkok di tepi kolam itu pun menoleh. Dilihatnya dalam pondok tak berdinding itu ada seorang lelaki setengah abad, gemuk dan berpakaian bagus. Meja di depannya penuh sisa-sisa hidangan, dengan tangan kiri merangkul seorang gadis berbedak tebal, dan tangan kanan masih memegang cawan arak. Di sebelah kanannya juga ada seorang gadis lainnya, yang sambil tersenyum-senyum dan melirik-lirik ke arah si tuan gemuk, tiap kali menggunakan sumpitnya untuk menyuapi si tuan gemuk itu. Yus Yau Hau agak kagum melihat adegan itu. Kesimpulannya, alangkah bahagianya mereka. Lelaki itu pasti seorang ayah yang baik. Buktinya kedua puterinya itu nampak amat sayang kepadanya, dan meladeni ayah mereka seperti itu. Hi, kesini. Kenapa melongo saja si tuan gemuk kembali meneriaki Yus Yau Hau. Yus Yau Hau mendekat, dan si tuan gemuk memerintah, cepat ambilkan lagi seporsi kepiting saus tomat, dan jangan lupa arak kol yang... Rupanya dia mengira aku adalah pelayan di sini, pikir Yus Yau Hau Hau. Tapi baiklah ku turuti saja perintahnya. Hitung-hitung sumbangan tenagaku ini untuk membalas kebaikan aku yang memintakan makan untuk ku tadi. Maka dia pun mengangguk hormat, lalu pergi ke dapur untuk mengambilkan pesanan itu. Keadaan dapur begitu sibuk karena berpuluh-puluh pelayan yang datang pergi, para juru masak juga tidak sempat memperhatikan satu persatu siapa saja pelayan yang mengambilkan pesanan para tamu itu. Pokoknya dilayani saja, sebab Ban Ho Aulim ingin menunjukkan pelayanan yang selancar-lancarnya. Tidak heran kalau beberapa saat kemudian Yus Yau Hau U sudah keluar dari dapur. Sambil membawa nampan berisi masakan pesanan si tuan gemuk. Tapi langkahnya terhenti ketika Asyong menghadang jalannya dan menunjukkan muka yang angker. Kau mencuri makanan dari dapur. Makan yang ku berikan di gudang tadi masih kurang geram Asyong. Bukan begitu, sahut Yus Yau Hau U tenang. Cuan gemuk di pondokan itu minta diambilkan masakan ini, karena aku dikiranya pelayan di sini. Makanya aku layani saja. Benar begitu? Kalau kau tidak percaya, mari ikuti aku menghadap tuan itu. Kau akan bisa membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Mari. Kalau benar begitu, ya tidak apa-apa. Aku percaya kepadamu, karena kau adalah kakak sepupu aku. Tapi kenapa keluyuran sampai ke sini, padahal seharusnya tinggal saja di gudang arang itu. Karena aku tertarik suasana di sini, lalu kemari untuk melihat-lihat saja. Ketika aku dikira pelayan, aku turuti saja perintahnya. Hitung-hitung untuk membalas kebaikan kalian yang sudah memberiku makanan. Bagus. Kerjalah yang baik. Kalau kau bisa diterima menjadi pegawai di sini, beruntunglah kau. Yosyao Hao Ucuma mengangguk, terus hendak berjalan lagi membawa nampannya. Tapi Asyong berkata lagi, tunggu. Ada apa lagi? Masakan apa yang kau bawa ke piting saus tomat? Tangan kiri Asyong tiba-tiba terulur membuka tutup pinggan, bau sedap masakan yang merangsang hidungnya membuatnya lupa daratan. Tangan kanannya pun ikut terulur untuk memotes cakar ke piting yang gemuk itu, sambil berkata, Chuan gemuk itu punya sakit jantung. Tidak baik bagi kesehatannya kalau sampai menghabiskan ke piting sebesar ini. Jadi aku hanya mencegah agar dia jangan sampai sakit lebih parah. Lalu pergilah Asyong sambil menggigiti sapit ke piting yang berdaging putih gemuk itu. Yosyao Hao Ucuma melongong. Ditatapnya ke piting cacat di dalam pinggan itu sambil berpikir, alangkah janggalnya kalau ke piting buntung itu disuguhkan kepada tamu. Supaya kelihatan lebih sopan, baiknya diseimbangkan saja. Maka sebelah tangan Yosyao Hao Ucuma terulur mengubek pinggan itu, memotes sapit ke piting yang masih tertinggal untuk dimasukkan ke kantongnya. Pinggan ditutupnya kembali, dan berjalanlah ia ke meja si Tuan Gemuk, yang langsung menikmati hidangan itu tanpa bertanya kemana perginya sepasang sapit ke piting. Terima kasih telah menonton!